Selamat pagi, sukses buat anda selalu, selamat jumpa lagi dengan saya Hendra Hilman di channel youtube Hendra Hilman Internasional Semoga bisa membantu anda tips dari saya, saya hari ini akan sharing dengan tema bagaimana cara memanage karyawan anda yang terlalu berleha-leha dan terlalu santai gitu kan ya Nah banyak perusahaan yang sudah banyak kasih fasilitas begitu nyaman, kantor begitu enak, AC-nya juga kenceng, anginnya sampai 23 gitu kan Kalau bisa ya pokoknya kenceng deh, wifi-nya kenceng, toiletnya bagus, ada OB sampai banyak, lalu tempatnya juga nyaman, komputernya gede-gede, wah pokoknya enak banget deh Colokannya banyak, jadi bisa nge-charge gitu, handphonenya sampai 5 juga bisa, ya, jadi karyawan anda yang bekerja di perusahaan itu sangat-udah sangat nyaman banget Ya kan, jadi bener-bener datang ke kantor, udah-udah tinggal santai banget, ngobrol, ya komputer ada, laptop ada, ya fasilitas ada, listrik ada Pokoknya semua deh serba enak deh, wifi juga cepat, wah enak banget, ya kan Nah, jadi apa yang terjadi? Karena karyawan anda begitu dimanjakan dengan fasilitas, ya mereka kerjanya juga santai-santai Ah, santai aja lah, si bos nggak datang ini kok, ah santai aja lah, si bos masih di rumah kali, masih santai, masih sama keluarga, ah si bos santai, gue juga santai aja Ya kan, banyak manager-manager, jadi di dalam ruang meeting itu, manager-manager pada kumpul, ya isinya bukan ngomong tentang bisnis Ngomong tentang, ya itulah, kadang-kadang tentang apa, gosip lah, tentang bola lah, tentang politik lah, tentang mungkin mereka ada yang ngerjain kerjaan lain, wah banyak lah Jadi artinya di ruangan meeting, itu manager-manager divisi marketing, divisi sales, divisi apapun semua ngumpul disitu Yang diobrolin ya, itulah, seputar-seputar nggak ada hubungan sama bisnis Nah, ada bos baru mereka cepat-cepat depresentasi, ya mereka cepat-cepat persiapan dan sebagainya Kalau nggak ada bos, ya santai, nah apakah anda mengalami kondisi perusahaan di mana karyawan anda terlalu santai, terlalu berleha-leha, terlalu di zona nyaman Dan anda sementara bingung sebagai bos, gimana ya, dan anda bos, lalu anda punya anak pun sama Ya, anda punya anak, ya gitu lah, sudah dimanjakan, ya, the bone with the golden spoon Jadi, ya tau ya, bone with the golden spoon, artinya ya udah lahir dengan begitu nyaman, semuanya sudah disediakan gitu kan Jadi, begitu nyaman, begitu enak, sehingga ya itulah, cara kerjanya beda Dulu, papanya waktu bekerja, wah jam 8 udah di kantor, ini anak jam 10 baru dateng Itu pun kadang-kadang telat gitu ya Hari ini bisa masuk, besok bisa jam 11, besok kadang-kadang jam 12, besok kadang-kadang nggak dateng Nah, jadi ini terjadi di berbagai perusahaan yang saya suka temui gitu kan Nah, ini gimana nih coach kalau kayak gini? Nah, pertanyaannya gini, coach, kalau anda mau punya perusahaan yang begitu bagus, ya perkembangannya cepat Gimana caranya bisa berkembang kalau di dalam internalnya sendiri seperti ini Ya kan? Nah, bagaimana anda mau punya tim yang kuat, yang strong, yang produktif, yang cepat bekerja Kalau bosnya aja santai-santai Ya, jadi ini banyak terjadi dalam sebuah perusahaan Dimana bos sudah memberikan fasilitas yang begitu sangat nyaman buat karyawannya Karyawan minta apa dikasih, karyawan minta apa di ACC, karyawan minta apa lalu langsung di approve Ya, karyawannya terlalu dimanjakan Karena dia juga memanjakan anaknya Ya kan? Begitu Jadi, ya sama Terus dia bilang gini Aduh coach, kalau saya nggak kasih fasilitas Nanti karyawan saya pada kabur, saya repot juga siapa yang kerja Nah, kalau nggak ada kerja kan bisa saya repot Gitu kan? Nah, itu bisa terjadi Banyak sekali terjadi seperti ini Ya, apa yang terjadi kalau begitu? Ya, akhirnya apa? Ya sudah Mau nggak mau, ya sudah lah Ngurut dada aja Ha, udahlah, udahlah Habis gimana? Ya, memang karyawannya kayak begitu Ya, memang susah sih Ya, daripada susah orang, ya udahlah Nggak apa-apa lah Agak sedikit nyebelin dikit Nggak apa-apa lah Gitu kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bisnis Anda ditentukan dengan karakter Attitude karyawan Anda yang seperti itu Anda mau Anda punya bisnis ditentukan dengan karyawan yang seperti itu Anda biarin mereka seperti itu Anda biarin mereka terleh-leh Biarin begitu Atau Anda berpikir Saya, oke deh Saya harus rombak mungkin tim saya Capek sedikit Repot sedikit Tapi saya punya breakthrough Nah, banyak pemikiran-pemikiran seperti ini Yang bos udah capek mikir Aduh, saya udah males lah Mikin begini, mikin begitu Udah capek Begini, begini Dari luar Dari segala macem Ya, padahal sebetulnya Kalau mau bisa aja Cuma balik lagi Aduh, nanti susah Cari karyawan susah Nanti masih mulai dari bawah Nanti kita kalau cari orang juga nggak gampang Gini, gini, dan sebagainya Yaudah lah Yang ada dipertahannya lumayan Daripada nggak Ya, terserah Anda Bisnis-bisnis Anda Jadi, jangan komplain Kalau misalnya Sandai kata Kenapa bisnisnya kok begini-begini aja Kenapa pendapatannya begini-begini Kenapa hasilnya begini-begini aja Ya, Anda pertahanin sih Orang-orang kayak gitu di perusahaan Anda Sahara siapa Ya kan Jadi, kita harus berpikir lebih panjang Kita harus berpikir lebih besar lagi Anda mau nggak perusahaan Anda Bergantung kepada orang-orang yang terlalu terleha-leha Yang terlalu berlena-lena Terlalu santai Terlalu zona nyaman Bagaimana perusahaannya bisa berkembang bagus Ya, ini tips saya bener-bener langsung straight to the point Karena saya senang sesuatu yang langsung nyesek gitu loh Ya, kalau kita ya di awang-awang Ya, leadership is a solid team Ya, leadership is bangun bagaimana Create not a leader Is another theory Saya nggak terlalu senang-senang teori Saya lebih senang langsung straight to the point Jadi, kalau Anda punya bisnis Ya, Anda melihat karyawan Anda begitu terleha Begitu santai Anda biarin Ya, jangan komplain Kalau perusahaan Anda bergeraknya begitu-begitu aja Ngomongin tentang mau nyalain politik Mau nyalain ekonomi Mau nyalain apapun Nggak bisa disalahin Ya, Anda yang harus bertanggung jawab Bagaimana caranya memilai perusahaan Anda dengan lebih baik Ya So, tips buat Anda adalah Kalau Anda memiliki tim seperti ini Ya, langsung Anda tegas Ya, langsung Anda ubah Ubah culture-nya Ubah situasinya Ubah temanya Ubah kondisinya Kalau nggak ya, begitu-begitu aja Ya, kalau susah Anda bisa hubungi kami Ya, kita bisa bantu banyak perusahaan Yang bagaimana cara di-coaching dengan lebih baik Ya, coaching itu bukan cuma kita pelatihan Ya, pelatihan ya betul Di-training Tapi coaching itu breakthrough Bagaimana cara memecah mindset-nya Bagaimana cara membuka mindset Yang tadinya terlalu santai Sona nyaman, terlalu berleha-leha Terlalu, ya gitu lah Ya, mau gimana punya go Bayangkan kalau Anda datang ke gym Ya, lalu PT-nya cuma Ya udah, boleh Pak, saya latihan hari ini ya Tapi saya boleh istirahat nggak? Boleh Pak, saya udah lari nih Wah, tapi saya pengen duduk dulu nonton TV Boleh? Ya, boleh Kira-kira bisa nggak dapat hasil yang bagus? Atau PT-nya? Nggak bisa, Pak Bapak kan mau bener-bener lari nih Kalau bener-bener dapat basit yang bagus Ya harus lari, Pak Aduh, capek Ayo lari lagi, Pak Orang lain juga bisa Yang lebih tua dari Pak juga bisa Nah, itu baru namanya Memecah Di mana zona nyaman terjadi Dan Anda dipecahkan itu Dan Anda bisa keluar dari situ Itu coaching Ya, kalau Anda Di pikiran coaching Cuma dilatih aja Anda salah Ya, bukan pelatihan Tapi Apa-apa nya? Breakthrough Nah, itu So, semoga tips saya ini Hari ini bisa membantu Anda Para pengusaha dan para pemilik bisnis Dan semoga Saya harapkan agar bisnis Anda Semakin memiliki breakthrough Kalau enggak Coba Anda pikirkan dari sendiri Dan mulainya harus dari Anda Karena you are the leader You are the captain of the ship So, you must start from you Because your business depends on you As the owner Not from the karyawan Oke? Hopefully my tips will benefit to you Take care Terima kasih telah menonton!